Halo kalian kembali lagi di Gamefever Indonesia dan hari ini kita kembali dengan guide game Mobile Legends Bang Bang Minggu ini tepatnya pada tanggal 12 Maret 2019, Mobile Legends kembali kedatangan hero baru di lokal server utamanya bernama Kufra yang merupakan karakter tank, namun bisa juga kalian gunakan atau padukan dengan beberapa build fighter Kufra dapat dikatakan sebagai karakter dengan kemampuan crowd control yang tinggi Tank yang dinobatkan sebagai initiator ini mempunyai kit yang unik Skill satunya Tyrant's Revenge dapat melontarkan Kufra ke arah musuh Jaraknya juga lumayan jauh dan bisa menembus dinding Skill pertama Kufra cocok banget buat memulai serangan secara tiba-tiba dan menjadikannya initiator ambush attack Dan untuk skill kedua bernama Bouncing Ball Skill ini mirip banget dengan ultimate Akai pada zaman dulu sebelum dia di rework Namun memiliki efek yang lumayan berbeda Karena selain melambatkan musuh, dia juga dapat menghentikan gerakan lawan yang sedang menggunakan skill blink ke arah Kufra Kemudian untuk skill ultimate-nya Tyrant's Rage Bisa mengubah laju pertarungan dengan merusak pergerakan musuh Yaitu dengan mendorong seluruh musuh di sekitar Kufra Dan apabila mereka mengenai tembok Maka akan dapat memberikan efek stun Yang tentunya akan sangat berguna ketika team war Tidak kalah dengan skill-skill aktifnya Skill pasif Kufra juga cukup berguna Kufra dapat mengubah serangan basic attack-nya yang melee Menjadi range attack setiap 12 detik Dan serangan tersebut akan menghasilkan damage Sekaligus menurunkan movement speed lawan Ditambah memulihkan 6% HP Kufra Cooldown skill pasif ini pun akan dapat berkurang sebanyak 4 detik Setiap kali Kufra menggunakan skill yang memiliki efek crowd control Jadi hal ini mengharuskan pemain untuk menggunakan atau memaksimalkan efek crowd control yang dimiliki Kufra Secara garis besar, Kufra bisa menjadi karakter kuat untuk para pemain tank Skill setup-nya juga tidak terlalu sulit untuk dikuasai Mungkin player hanya perlu melakukan penyesuaian timing dan placement atau positioning yang tepat By the way, Kufra juga berpotensi menjadi semi fighter tank yang lumayan Selama pemain kita bisa terus menambah jumlah HP maksimalnya Karena beberapa skill dari Kufra ini bisa memberikan bonus tambahan damage Apabila kalian memiliki HP yang semakin banyak Kufra bisa menjadi hero pilihan kalian di berbagai situasi pertempuran Jika kalian membutuhkan tank atau hybrid fighter tank pada saat pertempuran Yang cukup disayangkan, cooldown skill Kufra ini cukup lama loh Jadi kalian harus memastikan memiliki timing yang tepat ketika team war dan tahu persis kapan kalian harus masuk dan keluar dari war Kalian juga bisa bereksperimen dengan berbagai equipment untuk Kufra Entah itu sebagai tank murni ataupun dipadukan dengan sedikit item build fighter Jika kalian ingin tahu build rekomendasi dari Gamefever Pastikan kalian cek link di bawah karena kami berikan tips, trick, guide, serta item build untuk Kufra Sekian untuk video guide, tips, and trick Mobile Legends hari ini Pastikan kalian like halaman Facebook kami di Gamefever ID Dan subscribe ke channel Youtube kami di Gamefever ID Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton